Halo semuanya, selamat datang kembali ke channelku Akhirnya aku kembali lagi ke dunia per-youtube-an Di video kali ini aku mau bikin tutorial video yang menggunakan produk lokal Kalau misalnya tidak lokal, itu adalah drugstore Aku hari ini berusaha untuk menggunakan produk lokal karena juga mau sleep Produk-produk makeup aku itu adalah local brand Hari ini tema makeupnya itu mau kayak makeup-makeup anak-anak remaja gitu So, daripada kita berlama-lama melihat bare face aku, yuk kita ke tutorialnya So, pertama-tama aku mau pakai primer dulu Di sini aku ada dua primer sama-sama dari Studio Tropic Dia dua ini adalah local brand Yang pertama itu yang original priming water for normal to oily skin Yang satu lagi adalah balance priming water Nah, keduanya ini sama-sama untuk primer Bedanya adalah yang ini untuk normal to oily skin Yang ini untuk acne prone skin Jadi kalau kalian kulitnya memang normal atau lebih cenderung coily Kalian boleh pakai warna abu-abu ini Nah, sebenernya aku agak bingung juga sih Orang-orang bilang ini biru Tapi sebenernya aku lihat justru ini warnanya abu-abu Ini warnanya itu abu-abu atau biru? Komen di bawah Sekarang aku mau pakai yang warna abu-abu Aku nggak tahu ya, ini entah biru mungkin biru apa Sampah ini segar banget Dan dia ini ada rose water dan aloe veranya Jadi yang bisa melembabkan kulit kalian juga Dan di sini tuh dermatology, tested dan juga non-alcohol Dan kalau nggak salah produk ini juga vegan Dan harganya murah banget Ini harganya kalau nggak salah Rp99.000 atau Rp89.000 gitu Pokoknya dia under Rp100.000 Next, aku mau pakai porenger dari Emina Ini lebih ke untuk memblurkan si pore-pore aku Padahal aku juga sebenernya tidak melihat adanya perbedaan yang signifikan Cuma kulit muka kita itu jadi lebih lembut Next, aku mau lanjut aja ke foundation Di sini aku pakai foundation dari LT Pro Ini yang HD Perfect Image Ini yang biasa aku pakai juga ke klien-klien aku Karena waktu aku belajar, aku lebih banyak disaranin Kalau produk lokal yang bagus itu adalah yang LT Pro Aku pakai shade yang natural Karena bener-bener fit untuk semua tone kulit Aku langsung total-totalin aja Kalau ini belum rata Next, untuk concealer-nya Jadi ini aku udah nggak tiba lagi pakai foundation Ini dia hasilnya lebih ke matte finish Jadi dia nggak satin yang bikin glowing gitu Tapi dia lebih matte dan menyatu sama kulit muka Dan selanjutnya aku mau pakai concealer Di sini aku pakai dari Mizu Ini shadenya itu medium Ini hidung Next, aku akan pakai contour Di sini aku ada contour stick dari Mineral Botanica Dia ada highlight dan ada contournya Di sini aku pakai di hidung Aku akan ngeratain pakai brush Nah, brush aku juga dari local brand Ini brandnya Iris 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 Jadi yang lebih terkenalnya itu Dia sabun untuk cuci berasnya Itu bener-bener ampuh banget untuk ngebersihin kuas Atau beauty blender kalian yang bener-bener-bener kotor banget Itu bisa disulap pakai sabun itu Jadi bersih lagi Next, aku akan pakai blush Di sini aku pakai cheek lid dari Emina Yang shadenya warna peach Next, aku mau set dulu pakai bedak Di sini aku ada makeover Yang power stay matte powder foundation Kalau nggak salah ini tulisannya udah agak hilang Ini aku pakai shade yang warm sand Nomor W42 Ini warnanya itu terlalu gelap sebenarnya Bukan terlalu gelap Tapi kayak bener-bener sama sama tone kulit muka aku Tapi aku suka Di muka aku tuh nggak bikin terlalu terang Dan dia tuh bener-bener Bukan pigmented Jadi kayak Kenapa sih jadi lupa Bener-bener coverage Ada coveragenya Jadi dia Bikin muka kita tuh ada efek ngeblurnya gitu Jadi kayak muka kalian tuh pakai filter gitu loh Kalau pakai bedak ini Ini aku rasain dulu Untuk Sekalian juga nge-set Walau foundation aku dan juga temen-temennya yang tadi udah di-apply Next, aku mau bake muka aku Di sini aku pakai LT Pro Yang loose powder-nya Ini shade-nya nomor 02 Ochre Grabat bubuk banget orangnya Jadi Takut banget Nanti Ini si bedaknya tuh entah tumpah atau apa Mau bake juga di sini Karena tadi kita udah pakai Apa namanya Contour Nah, untuk alisnya Aku pakai Fun Bow Di sini aku pakai eyebrow pencil-nya Fun Bow Ini yang warna hitam Karena aku lebih prefer ke warna hitam dibandingkan warna coklat Alis aku kanan-kirinya beda banget Yang kanan itu panjangnya segini Yang kiri cuma segini Aku mau rapihin alis aku sedikit Di sini aku ada Pixi Concealing Concealing Base Ini kalau nggak salah Nomor 01 Sekarang udah lumayan rata Sekarang kita akan beralih ke mata Di sini aku pakai produk Dari Beautra Cosmetics Ini dia produk lokal Kalau nggak salah Dia udah dari sekitar tahun 2017 Atau 2018 Gitu lupa Nihat ngasih info nggak sih Untuk packaging-nya dia aman Karena di sini ada plastiknya Jadi kalau misalnya kita tutup Itu kaca-kaca di sini tuh Nggak ikut berantakan gitu loh Ini ada warna Apa ini lebih ke seri putihnya Ini terus ini ada Warna brown-nya Sama ada warna peach-nya Aku akan pakai iris juga Di sini Ini bekas aku pakai warna orange Dan aku pakai color changing Color switchernya Dari Lamica Ini juga Local brand Aku mau pakai Warna Langsung Langsung-langsung aja Aku mau pakai Marygo Nah untuk eyeliner-nya Aku juga pakai produk lokal Sama kayak eyeshadow Aku pakai brand-nya dari Mutra Ini eyeliner Black pencil Black pencil gitu Katanya Bambaynya Sini best seller Bambay Oke Nggak jadi di tightline aja Karena tadi keluar garis ini Yaudah kita pakai semuanya Sekarang aku mau pakai bulu mata Ini juga aku Lebih tepatnya sih Unbranded ya Dia bulu matanya kayak gini Aku pasang dulu And I'll be right back Udah jadi Dipasang Bulu matanya Murah banget harganya Celika menjadi permasi Nggak terlalu Nggak terlalu Pop up banget Jadi buat yang Mau natural-natural look Ini cukup banget Aku akan pakai blush on Di sini Aku akan pakai produknya Dari SK Sekarang aku mau pakai Sudetropic Dream Setter Ini setting spray Dan dia tuh Oke banget Karena dia pollution protection Jadi cocok banget Buat kalian Yang beraktifitasnya Sering di luar Walaupun sekarang Kita lagi Di rumah aja Tapi nanti Kalau kalian udah Kembali beraktifitas Ini cocok banget tuh Kalian dengan mobilitas tinggi Sampai ini seger banget Dan wangi banget Spraynya itu Bener-bener menyebar Ke seluruh muka kita Dan partikel-partikelnya tuh Kecil Jadi Nggak bikin Kayak bikin Kalau misalnya dia Partikelnya tuh gede-gede Dia tuh akan Ngasih spot gitu kan Di muka kita Dan ini tuh Nggak bener-bener Kecil banget Dan spraynya itu Menyeluruh Jadi semua bagian muka kalian Pasti akan Kedapetan spray Nah di sini Highlighternya Aku masih sama Aku pakai Likes Crime Dia juga brand Local Ini yang shadenya Thunderstorm Terbiasa pakai Highlighter Dengan Kuas yang kecil Begini Wow Terakhir Ini aku pakai lipsticknya Dari Makeover Yang Dia yang stick gitu Yang kayak gini Ini aku pakai Shadenya itu Kalau nggak salah Blake Tadaa This is the final look Ini adalah hasil akhirnya Setelah aku pakai Rudung dan lain sebagainya Dan Alhamdulillah Semua produk Yang aku pakai hari ini Adalah Local product So Gimana menurut kalian Hasil akhirnya Produk-produk tadi Adalah produk lokal Yang harganya itu Cukup terjangkau sih Menurut aku Karena Semuanya Hampir di bawah 200 ribu So Kalau kalian suka video ini Jangan lupa Klik like Comment dan juga Subscribe channel youtube aku Dan Kalian boleh banget kasih saran Kira-kira Next aku akan buat video apa lagi ya Boleh komen di bawah Dan kasih saran ke aku Sebanyak-banyaknya Kalau gitu Thank you so much for watching Have a great day Bye-bye